Komang Ayu Cahyadewi mengungkapkan pelajaran yang dipetiknya serta target yang dipasangnya setelah bersinar di Piala Uber 2024. Darah asli Bali itu ingin menembus peringkat 30 besar di ranking BWF. Sosok Komang Ayu menjadi sorotan ketika tim bulu tangkis putri Indonesia mencatatkan prestasi luar biasa di Piala Uber 2024 yang baru berakhir pada akhir pekan lalu di Chengdu, China. Ia turut membantu tim Merah Putih mencapai final Piala Uber untuk kali pertama dalam 16 tahun terakhir. Prestasi apik itu digabai setelah Komang Ayu meraih kemenangan di partai kelima babak semifinal kontra tim bulu tangkis putri Korea Selatan. Tampil di laga penentu, pemain berusia 21 tahun itu menang atas Kim Min Soon dengan skor 17-21, 21-16, dan 21-19 sehingga Indonesia berhasil unggul 3-2. Sayangnya di partai final Indonesia kalah telak 0-3 dari tuan rumah tim bulu tangkis putri China. Komang sendiri tidak turun dalam laga tersebut karena seharusnya dia tampil di partai kelima. Komang menilai catatan apik yang dibuat oleh tim diraih berkat persiapan matang sebelum mentas di Piala Uber 2024. Menurutnya, bantuan dari segala sisi serta kekompakan tim yang mantap juga sangat berpengaruh dalam podium kedua yang mereka dapat di Chengdu. Mungkin dari persiapan latihan, kami di sini juga sudah lumayan matang. Bantuan dari tim, pelatih, dan lain-lain juga dan kekompakan tim juga sih. Jadi, itu faktor yang menurut saya membantu tim Uber bisa sukses menjadi runner-up kemarin, kata Komang kepada awak media. Hebatnya lagi, Komang Ayu mencatatkan 100% kemenangan dalam 4 pertandingan yang dimainkannya di Piala Uber 2024. Di fase grup, Iang melibas Liang Kang Wing dari Hong Kong pada laga pembuka. Kemudian, Gladys Mabazi dari Uganda pada pertandingan kedua. Dan dalam laga terakhir fase grup, menyikat Tomoka Miyayazaki dari Jepang. Ini bukan menjadi kali pertama pemain ranking 51 dunia itu tampil di Piala Uber karena debutnya dilakoni pada edisi 2022. Namun, banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik setelah sukses mengantarkan Indonesia menjadi runner-up tunamin bunuh tangkis berguputri paling bergensi di dunia ini. Ya, kalau itu pastinya ada. Jadi, lebih percaya diri. Dan bagaimana cara mengatasi ketegangan di lapangan, jadi penentu kemarin juga jelas pemain kelahiran buleleng itu. Lebih lanjut, Komang mengatakan, targetnya setelah bersinar di Piala Uber 2024 adalah bisa menembus ranking 30 besar dunia. Selain itu, ia juga berambisi untuk terus konsisten naik podium di turnamen level super 100, 300, dan bisa tampil stabil mendekati podium di turnamen level super 500. Kalau ranking, ingin masuk di 30 besar, kebawah. Kalau target turnamen, mungkin di 300 sudah mulai podium terus. Dan di 500 juga kalau bisa sudah mulai mendekati podium terus, pungkasnya. Pada pekan depan, Komang akan bertanding di Thailand Open 2024. Dengan memulai perjalanannya di babak 32 besar, turnamen super 500 itu dijadwalkan berlangsung pada 14 sampai 19 Mei mendatang di Bangkok, Thailand. Pendapat kalian tulis di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.